baik disini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengganti saklar lampu atau saklar tunggal saja menjadi saklar dan stop kontak yang bergabung seperti ini jadi diubah nih jika teman-teman mempunyai di temboknya itu ada satu saklar saja tapi teman-teman pengen menggantinya dengan yang plus stop kontak disini saya akan bahas secara jelas dan secara detail teman-teman bagaimana cara mengubahnya contohnya disini kan sudah ada nih saklar lampu yang hanya saklar tunggal saja teman-teman kan jika pengen ngecas itu susah gitu harus ke ruangan dulu mencari stop kontak nah jika teman-teman ingin menggantinya disinilah solusinya kita akan mengganti dengan satu buah stop kontak dan saklar secara bergabung seperti ini oke kita offkan dulu supaya aman bagaimana cara perakitan kabelnya teman-teman disini saya contohkan menggunakan saklar hotel tadi ya yang kemarin saya bahas tapi sama aja anggap saja saklar tunggal karena nanti ini akan dilepas semuanya jadi yang pertama kita harus lepas dulu teman-teman untuk kabel-kabel yang ada di saklar tunggal ini kita coba lepas semua ya oke sudah saya lepas teman-teman untuk saklarnya nah nanti ketika si saklar ini sudah dilepas teman-teman teman-teman di dalam box yang ada di tembok itu kalau teman-teman cek ya hanya dua kabel saja ini hanya dua kabel yang masih tersisa di dalam tembok tersebut tidak ada tuh yang namanya kabel netral atau yang ke lampu tidak ada hanya dua kabel saja yang terpasang seperti ini nah langkah pertama apa? teman-teman tadi harus hafal dulu yang mana untuk sumber listriknya yang mana untuk commonnya atau dari kabel MCB KWH atau dari MCB Group itu teman-teman harus paham dulu mana ini? kita harus cari dulu kalau teman-teman tadi sudah ngecek yang dari saklar tunggalnya teman-teman pasti paham sudah ditandain di sini yang dimana berarti untuk yang dari kabel fasanya itu atau yang dari KWH meternya itu jatuhnya yang ini kabel ini yang ini lalu ke lampu teman-teman seperti yang sudah terpasang di sini kalau di dalam tembok kan ini tidak kelihatan nah ini teman-teman yang ke lampu ini sudah biarkan dulu saja nanti pasangnya belakangan yang paling utama teman-teman tahu dulu yang dari sumber fasanya jika teman-teman tidak tahu teman-teman bisa on-kan dulu untuk MCB-nya teman-teman on-kan dulu MCB-nya lalu teman-teman cari testband teman-teman cek kedua kabel tersebut hati-hati nih kepegang bahaya ini kalau kepegang teman-teman cek pakai testband jika yang nyala berarti yang sumber fasanya atau dari MCB-nya lihat ini nyala nih tuh kelihatan nggak? nyala kan? berarti ini dari MCB-nya sudah ketahuan kalau ini ke lampu teman-teman maka dari itu jika kita hubungkan lampunya menyala ya nggak? kayak gitu pahami aja kayak gitu berarti sudah ketahuan nih berarti yang dari sumber fasanya itu yang ini kayak gitu teman-teman kita off-kan lagi nah kalau sudah ketahuan kayak gini kita akan gampang untuk mengubahnya ke dalam stop kontak dan saklar yang bergabung seperti ini teman-teman oke berhubung tadi sudah ketahuan mana sumber fasanya dan mana ke lampu selanjutnya kita mulai untuk pemasangan ke stop kontak dan ke saklar ini oke kita simpen dulu saklar tunggalnya karena kita tadi sudah tahu ya mana sumber fasanya nah yang jadi kendala sekarang teman-teman yang namanya stop kontak ini perlu netral teman-teman kita kan bingung ya di dalam tembok itu hanya ada 2 kabel ini netralnya dari mana ini? bingung kita ya mau gak mau teman-teman harus ambil dari atap teman-teman lah atau dari bisa ngambil dari lampu sini atau bisa ngambil dari stop kontak yang lain teman-teman gabungkan paralelkan lalu ambillah salah satu kabelnya atau sambungkan teman-teman turunkan ke bawah supaya apa? supaya nanti si stop kontak ini bisa berfungsi karena stop kontak ini kan membutuhkan netral teman-teman saya contohkan disini akan saya ambil dari lampu teman-teman karena yang terdekat adalah lampu contohnya ini mah saya akan hubungkan dari lampu seperti ini lihat saya hubungkan ya nah lihat teman-teman sudah saya hubungkan saya ambil dari lampu ya untuk netralnya nanti untuk masukkan ke netral yang ada di stop kontak sini nah setelah teman-teman cari netral di atas atap atau di pelapon teman-teman sudah ketemu saya ambil dari lampu atau dari stop kontak yang lain boleh nanti di dalam boxnya atau di dalam belakangnya si saklarnya nanti akan ada 3 kabel di temboknya itu yaitu pasal yang dari sumber pasal ke lampu dan netral teman-teman 3 ini kalau sudah begini teman-teman bisa pasangkan ke stop kontak oke kita lanjut teman-teman sekarang kita akan pasang area stop kontak disini area stop kontak disini kita akan cari lubang untuk stop kontak ini lihat disini bisa lihat ya ini adalah lubangnya atau bautnya perhatikan teman-teman kalau di puil itu untuk pasanya itu biasanya pasal di kiri netral di kanan itu standar puil tapi kalau teman-teman pasangnya kebalik juga tetap bisa berfungsi untuk stop kontaknya tapi kalau di puil fasa di kiri netral di kanan berarti kalau di kiri itu yang ini ya berarti yang fasanya kita akan pasang disini oke kita pasangkan dulu ya ke sisi ini supaya di kiri oke teman-teman lihat sudah saya hubungkan ya ke sisi stop kontak berarti disini yang kiri seperti itu lalu sekarang apa nih sekarang itu kita akan pasangkan yang sisi kanan ini untuk netralnya teman-teman kanan ini ya untuk netral netral itu hubungkan saja yang kabel netral ini yang warna biru ke sisi baut ini oke kita pasangkan dulu nah teman-teman sudah saya hubungkan ya disini lihat yang ke sisi netralnya netral itu di kanan seperti disini nah benar kan disini ini yang pasanya disini lalu kita pasangkan kabel satu lagi yaitu yang ke arah lampu teman-teman ke arah lampu itu dimana disini ini kan lampu ya berarti ke arah sini teman-teman kita coba hubungkan ke sini oke bisa dilihat teman-teman untuk ke arah lampunya ya lihat sudah dipasangkan disini nah sekarang yang paling utama jangan lupa adalah jumpernya teman-teman karena kan lampu ini butuh yang namanya sumber fasa juga supaya nanti lampunya bisa menyala jumpernya itu dari mana dari sumber fasa yang dari MCB tadi dari sini nah dari yang stop kontak ini jumperkan ke atas ini ke sini nih ke lubang ini kita tinggal pasangkan saja oke nah bisa dilihat teman-teman disini sudah saya hubungkan dari sumber fasa yang dari MCB ya masuk ke stop kontak ini kita jumperkan disini ke arah lampu sini kenapa harus di jumperkan ya nanti supaya lampunya bisa menyala kan butuh sumber fasa juga untuk lampunya itu nah supaya bisa menyala ya harus pakai sumber fasa disini nanti ketika kita on-kan untuk si saklarnya maka nanti untuk lampunya akan menyala teman-teman hati-hati jangan sampai salah jumper ya supaya nanti tidak course light gitu jangan dimasukkan ke sini nanti course light harus ke sisi lampunya oke kita balik dulu kita akan coba disini apakah si stop kontak dengan lampu ini bisa menyala teman-teman dengan menekan saklar ini nanti bisa menyala ataupun tidak kita uji coba saja teman-teman oke kita coba balik dulu nah seperti ini jadi disini saya tidak menggunakan pipa tidak menggunakan kabel yang standar ya karena untuk pembelajaran saja jadi harap teman-teman maklum jika pemasangan seperti ini kan teman-teman kelihatan nih jalur-jalur pemasangannya supaya nanti ketika diterapkan di aktualnya teman-teman faham gitu bagaimana cara pasangnya oke kita akan uji coba dulu untuk si lampunya kita coba on-kan untuk MCB nya lihat 321 nah ketika di on-kan seharusnya stop kontak ini sudah stand by teman-teman kita ceknya gimana ceknya ya tinggal pakai testband saja lihat nah lihat disini menyalakan menandakan stop kontak ini sudah bisa dipakai teman-teman ketika MCB nya di on-kan itu adalah standarnya tapi jika pengen ketika saklar di on baru stop kontak menyala atau stand by videonya sudah saya share di video sebelumnya oke sekarang saya akan uji coba si lampunya ya lihat 321 nah nyala teman-teman lihat nyalakan kita off-kan kita matikan off-kan matikan dan ketika bisa dinyala matikan apakah stop kontaknya tetap stand by lihat ini walaupun saklarnya di on-off si stop kontaknya tetap stand by menyala lihat tuh nyalakan tetap kan nyala nah menandakan si stop kontak ini tidak terpengaruh oleh saklar ini jadi tetap stand by nah sekarang akan uji coba nih apakah si stop kontak ini bisa bekerja lagi pakai beban disini saya akan uji coba pakai kipas ya kipas angin nih yang yang kecil lah gimana ya kurang jauh gitu nah seperti ini kita coba colokin disini masih belum nyala ya lihat ketika kita colokin lho pijit nah disini udah nyala teman-teman untuk si kipasnya kalau sudah nyala kita bisa diputer nih untuk si kipasnya lihat nah nyalakan menandakan si stop kontak ini sudah bisa dipakai teman-teman tanpa terganggu oleh si saklar ini coba kita saklarnya on kan nah tetap stop kontak ini tidak terpengaruh oleh saklar lampu pun tetap menyala gitu ketika saklar di on off kan oke kita matikan oke kita lagi berputar nih lihat kita coba cabut ya bisa kita cabut nah mati teman-teman tidak bisa diputar-putar lagi oke teman-teman jadi segitu untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya dengan apa yang saya jelaskan terima kasih jika ada yang belum paham silahkan komentar saja di bawah ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati